Direktur Utama PAMJAYA, Arief Nasruddin menjelaskan progres pembangunan reservoir komunal. Sebagai informasi, reservoir komunal merupakan tempat penampungan air bersih, untuk menyediakan air bersih yang melayani suatu wilayah. Pertama tadi kita bicara tentang target reservoir komunal. Jadi, sebenarnya ini bukan teknologi yang baru. Saya juga berpikirnya kenapa ini tidak dilakukan dari awal. Memang banyak yang pasti adalah 9 titik reservoir komunal ini memang harus dibangun. Ada tidak adanya nanti spam atau kemudian IPA-IPA kita yang baru. Kenapa? Karena memang sistem buffer stock air ini memang harusnya berjalan dari dulu. Kesulitan tantangannya memang adalah tentang tempat atau aset. Nah, pada saat kebetulan 25 tahun lalu ini kan pengelolaannya di swasta. Sehingga rasanya mereka juga pastinya punya kesulitan untuk mendapatkan aset-aset atau area-area untuk dibuat penampungan. Jadi, apa yang dilakukan oleh kami, staging saat ini, kita prosesnya harusnya bulan panat ini sudah ada yang diresmikan. Tapi ini panahnya kita harus comply dengan KCG kita. Jadi, saat ini kita sedang mengejar DED-nya sudah dikerjakan semua. Perizinannya kita mengejar. Tantangannya adalah lokasi. Tapi kemarin ini kita sudah kemudian kerjasama. Kami datang ke wali kota, ke camatan, ke kelurahan. Bahkan nanti ada kantor kelurahan yang di Taman Sari. Taman Sari itu kita pakai untuk penampungan. Jadi, kenapa wilayah juga kemudian mendukung kami? Karena memang komplain air, kekurangan air itu ya di sekitar penduduknya kelurahan dan kecamatan. Jadi, mereka kemudian, Pak Arief ini apa nih yang dibutuhkan? Butuhkan tempat, yaudah kita sewa tempat. Jadi, titik-titik yang saat ini kemudian kita sudah sepakati bersama, sudah disepakati. Walaupun staging sampai di Agustus baru 9 titik ini selesai. Dan ada juga salah satunya di PPKK, kemarin kita sedikit lagi, MOU ini dengan pengelola kemayoran. Itu kan juga pemerintah pusat juga, BUMN juga gitu ya. Salah satunya mengelola CAEXPO di kemayoran gitu ya. Itu juga sama. Kebun kosongnya airnya sama sekali nggak kosong. Jadi, salah satunya adalah kita kerjasama dengan PPKK nanti. Pengelolaan airnya pun kita ambil. Jadi, hari ini, Pak Jaya ini, apa ya, kalau dibilang bernyali, pakai acara nyarinya nekat. Pokoknya, setiap pengelolaan air yang di Jakarta harus diambil lagi sama Pak. Biar kami yang expert gitu, walaupun expertnya masih quote-unquote, kita dari terus dalam hidup ya. Tapi kami beranikan diri. Jadi, mudah-mudahan 9 titik ini bisa selesai nanti sampai di bulan Agustus maksimal gitu ya. Maret ini mudah-mudahan ada yang bisa diselesaikan. Salah satunya akan kemudian kita selesaikan juga di Rorotan. Itu ada kemudian penampungan yang kita sudah siapkan untuk diresmikan. Jadi, kita kejar titiknya. Nanti kalau titiknya yang perlu detail, nanti saya datangin, saya kasih ke Mas Lian. Dan... Dan... Sampai jumpa di video selanjutnya.